Halo selamat datang di terjemah youtube kali ini kita akan terjemahkan buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 165 nah disini kita akan mencatat pernyataan dan aktivitas orang atau benda yang masing-masing pembicara sukai atau tidak sukai kita akan menggunakan sebuah tabel untuk melaksanakannya untuk menyeresakannya nah seperti biasa ini barangkali tidak bisa tidak perlu saya semakan lagi ini juga nah ini tabelnya nah mungkin bisa saya bandingkan dengan nah seperti itu dan ini saya buat nah semua jadi tabelnya seperti ini ada benda yang dia suka dan benda yang tidak dia suka nah ini dia kan yang mana sumber-sumber data kita dari pembicaraan di halaman 100 mana dia nah ini dia halaman 100 63 nah ini saya yang dia menyukai nah kita buat seperti ini dulu ya seperti ini apa yang Siti sukai dan tidak sukai tentang sekolah dia nah tutup tabelnya seperti itu nah ini dia tapi yang Biberara ini tidak Siti ya tetapi eh siapa siapa Udin kayaknya Biberara coba siapa kok ini bebas ya Benny Benny namanya ya nah kita berpengkel lagi nah coba kita lihat jadi yang disini yang kita buat seperti ini apa yang Bini sukai dan tidak sukai tentang sekolahnya kita lihat nah yang dia sukai adalah ini dia nya Tijacher ini yang dia sukai nah yang kedua nah yang kedua ya ya it has ini dia dia memiliki bubu-bubu yang bagus bubu-bubu dan majalah yang bagus di Perpustakaan sekolah Nah ini dia We have many good books Nah ini dia Yang kedua yang dia sukai Yang dia sukai Nah atas Ini Contohnya Clean and TD Nah ini Clean and TD Classroom nya Nah Disini ada lagi setelah itu Barulah Hal yang tidak Dia sukai Nah ini dia School School yardnya Halaman sekolahnya Sangat sempit Tidak banyak Tanaman Sehingga menjadikan Dia panas Di waktu siang hari Nanakas Ini Tidak memiliki teras Ya Oh bukan Pelajarnya Siswanya hanya memiliki Teras Jadi Tidak Jadi Tidak Di Kelasnya Jadi waktu dia tidak Di kelas Nah dia Hanya Bisa Dik Teras Sekolah Jadi Tidak ada Taman Lantas Terasnya Juga Menjadi Sangat ramai Selamai Setahat Nah itu yang Dada Sukai Kita lanjut Jadi tugas Tugas Kamu nanti Mengerjakan Tabel ini Mengisi tabel Tabel ini Untuk Berapa percakapan Lima percakapan Yang lainnya Jadi Disini Siapa namanya Si Lina Yang lainnya Lina Lina Menyukai Sebuah sini Apa yang Lina sukai Tidak 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 Tentang Clashman Teman Kelasnya Nah Ini yang disukai Mereka Dekat Masing-masing Sangat dekat Suka Saling menggoda Tetapi Tidak suka Marah Suka Bermain Bersama Belajar bersama Nah itu yang Dia sukai Tetapi yang tidak Disukai Ada beberapa Yang tidak Disisilin Tidak Bekerja Atau Mengerjakan Pekerjaan Pekerjaan Mereka Secara serius Suka Buang Buang Sampah Kelasnya Berantakan Dan Kotor Nah ini lagi Suka Menuliskan Kata-kata Yang tidak Baik Di Meja Selama Kelas Suka Jalan-jalan Atau Meribut Suka Jalan-jalan Dan Meribut Itu Itu Dia Nah Yang Ketiga Ini Apa yang Dayu Suka Terhadap Pak Pak Baju Nah Yang dia Suka Itu dia Bekerja Jeras Dia Suka Menyapu Halaman Tiap pagi Dan sore Dia Membersihkan Toilet Nah Dia Sangat Ramah Dan Mengetahui Nama-nama kami Semuanya Tetapi Yang tidak Dia Dia Suka Mengganggu Dia Suka Mentertawakan Di Depan Teman-teman Dan Juga Suka Marah Dan Dia Selalu Menyampaikan Kepada kami Untuk Tidak Membuang Sampah Semparangan Nah Dia Suka Marah Ketika Tidak Meletakkan Sampah Di Tong Sampah Nah Itu Yang Dia Dia Sukai Itu Tabel Yang Tugas Tabel Yang Kedua Yang Ketiga Nah Apa Yang Siapa Ini Edo Ya Edo Sukai Dengan Tentang Saudaranya Ya Yang Yang Pertama Tentu Dia Sangat Bitar Dia Pemain Bola Yang Baik Dia Bukan Murah Hati Lucu Mas Sangat Mencintainya Ya Tetapi Ada Yang Dia Suka Apa Itu Nah Luang Luang Selalu Berantakan Dia Selalu Berantakan Barang Barang Semparangan Kadang Kadang Dia Juga Apa Lawu Dan Malas Mandi Dia Minum Soft drink Atau Minuman Gemasan Terlalu Banyak Dan Dia Tidak Suka Air Putih Nah Itu Dia Yang Tidak Suka Tentang Saudaranya Nah Itu Yang Ketiga Yang Ke Empat Nah Disini Dia Siapa Udin Udin Menyukai Menyampaikan Apa yang dia Sukai Tentang Kampung Halamannya Ya Dan Yang Tidak Disukai Nah Yang Disukai Adalah Kampung Halamannya Itu Dingin Dan Hijau Banyak Gedung-gedung Baru Lantas Jalanan Dan pasarnya Bersih Banyak Tanaman Disamping Jalan Ya Tapi ada Yang Dia Suka Nah Traffic-nya Atau Lalu Lintasnya Agak Berbahaya Kenapa Karena Ada Yang Bergendara Terlalu Sepat Juga Anak-anak Muda Di sana Bergendara Serampangan Serampangan Ya Tidak Hati-hati Juga Mereka Parkir Di Semparang Tempat Dan terkadang Menghamat Jalan Nah Sehingga Itu yang Tidak Hati-hati Ya Sehingga Harus Hati-hati Kalau Mempunyai Berang Jalan Nah Itu yang Ke Empat Dan Terakhir Ini Siap Baru Si Siti Ya Si Siti Menceritakan Tentang Danau Dekat Kampung Amat Yang Dia Suka Danau Tersebut Besar Dan Panoramik Panoramik Ini Pemanangannya Indah Hutannya Di Sekilir-liling Danau Masih Jauh Dan Dingin Tapi Ada yang Tidak Disuka Nah Ini yang Tidak Disukanya Kotor Ya Danau Itu kotor Dan Makanan Minumannya Sangat Mahal Orang Nah Ini Yang Buang Sampah Sembaran Karena Tong Sampahnya Sangat Sedikit Begitu Juga Tukan Jualan Disana Juga Buang Sampah Sembaran Dan Terakhir Adalah Ini Tempat Duduk Duduk Yang Disana Duduk Duduk Itu Tempat Duduk Umum Yang Terbuat Dari Kayu Sudah Rusak Sehingga Tidak Bisa Diduduki Nah Itulah Untuk Kali Ini Jawabannya Bahasa Inggrisnya Dan Seandainya Kamu Tidak Tahu Bagaimana Cara Membuatnya Dari Terjemahan Saya Tadi Bisa Kamu Gunakan Google Terjemahan Nah Masukkan Masukkan Nah Ambil Ini Terjemahan Nah Masukkan Ke Bahasa Inggrisnya Bahasa Inggrisnya Seperti Ini Nah Contoh Urunya Sangat Bintar Nah Nah Ini Jadi Ketikkan Saja Atau Bisa Bagaimana Merangkai Kalimat Kalimat Dan Bagi Kamu Yang Ingin Belajar Pronounsation Atau Cara Pengucapan Juga Bisa Menggunakan Ini Ya Seperti Teacher Ya Nah Bagaimana Pengucapan Nah Teacher Nah Itu Dia Pakai Ini Teacher 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 Is Very Smart Teacher Is Very Smart Teacher Is Very Smart Nah Itu Caranya Untuk Pengucapan Jadi Kamu Bisa Bisa Belajar Sendiri Di rumah Bagaimana Pengucapan Nah Bagi Kamu yang belum Subscribe Silahkan Subscribe Dan Like Videonya Untuk Meningkatkan Kualitas Video kita Untuk Masa depan Terima kasih Sampai jumpa